Di Radio Komunitas Terbaik, siapa yang mau bacanya? Terserah mereka. Jangan disebutin dong. Jangan disebutin. Dari tadi udah gak ngomong aja. Ini yang baru aja menang pemilihan di Amerika. Oh. Ronald. Ah, Donald. Ronald Surabraja dan Ashiva Latif. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Aduh kalau Sifah liat Kang Ronald itu langsung inget sama satu hal. Ingat apa? Udah lama nih kayaknya. Dan selalu nempel ini diingatan Sifah. Penyiar radio. Penyiar radio, ya. Udah lama ya Kang ya? Lumayan. Udah lama, belum selesai Kang? Udah lama itu sisirannya? Baru aja. Udah lama jadi penyiar radio Kang? Jadi penyiar radio saya udah lama ya. Pokoknya selama apa patokannya gini aja. Ketika Markoni dulu bikin radio, saya adalah penyiar pertamanya. Oh berarti? Penyiar pertama di dunia itu saya. Oh iya, berarti Kang Ronald sudah cukup senior ya. Kalau suara radio-radio lumayan lah ya. Lumayan ya, lumayan. Siapa tau gak? Di Indonesia ini ada yang namanya Radio Komunitas. Nah, itu ada tuh. Jadi ini memang jangkauannya terbatas, tapi bisa menjadi wadah masyarakat untuk berkomunikasi, saling bagi informasi ya. Dan juga menjadi media yang bisa mengakrabkan mereka di dalam sebuah komunitas. Betul sekali. Dan kami berdua di sini mau ngumumin pemenang ya. Untuk radio komunitas terbaik. Terbaik. Itu dia. Tidak ada nominasinya karena hanya ada satu ya. Nah, pokoknya hal-hal positif yang ada di Radio Komunitas Terbaik deh ya. Harus diapresiasi juga. Harus diapresiasi juga. Langsung aja. Langsung saja. Pemenang untuk Radio Komunitas Terbaik. Anugerah KPI 2016 kategori Radio Komunitas Terbaik diberikan kepada Radio Da'wah Islam dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu kami juga ucapkan terima kasih kepada KPI yang telah memberikan anugerah kepada Radio Da'wah Islam Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Radio Da'is dan juga kepada KPID Jawa Tengah. Radio Da'wah Islam adalah radio yang terus menyuarakan Islam yang damai. Dengan demikian, anugerah ini kami persembahkan untuk Indonesia yang damai. Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.